Pemirsa Anda kembali bersama kami dan di segmen ini Naila kita akan sama-sama mungkin mengingatkan pemirsa untuk lebih berhati-hati lagi karena di era digital saat ini membuat semuanya, semua aktivitas, semua kegiatan itu jadi serba muda termasuk soal transaksi keuangan. Wow, semuanya serba muda tapi harus lebih hati-hati dan ekstra waspada ya karena ternyata ini rawan loh dimanfaatkan oleh Okno untuk berbuat kejahatan. Jadi ada beragam modus yang digunakan pelaku untuk menipu masyarakat yang kurang waspada nih pemirsa. Salah satunya dengan memberikan bukti transfer palsu kepada calon korban. Apakah Anda sudah sempat menjadi salah satu calon korban ya di mana si penipu ini memberikan bukti transfer palsu seperti itu ya? Betul dan ini seperti yang kita tampilkan di layar saat ini yang kami tampilkan pemirsa Anda bisa lihat bersama ini adalah video yang kemudian viral ada seseorang yang mengedit begitu ya bukti transfernya padahal dia tidak melakukan transfer begitu tapi untungnya saja ini kejadian penipuan ini dapat diantisipasi. Ya jadi dalam video ini ada menampilkan seorang pria yang mencoba menipu agen drilling ya atau BRI link dengan berpura-pura ingin tarik tunai begitu. Dilihat dari potongan video rekaman yang beredar pria berpakaian serba hitam itu meminta layanan tarik tunai via transfer agen drilling senilai 3 juta rupiah ternyata. Nah agen drilling kemudian meminta pria tersebut untuk mentransfer ke nomor rekening yang tersedia. Alih-alih melakukan transfer pria ini malah mencoba membuat bukti transfer palsu ya. Betul di edit begitu ya dan kita lihat pemirsa tampak di kamera pengawas bahwa pelaku penipuan itu mengedit foto bukti transfer menggunakan fitur editing foto di ponsel. Nah bukti transfer itu lantas ditunjukkan kepada agen drilling yang sedang bertugas. Tapi beruntungnya agen drilling saat itu tidak langsung percaya dengan bukti transfer palsu tersebut dan dirinya menemukan bahwa tidak ada mutasi yang masuk setelah pria itu mengaku telah mentransfer sejumlah uang. Dan pria itu kemudian pergi dari konter drilling dengan dalih ingin ke kantor cabang bank untuk komplain. Tindakan agen drilling yang berhasil mengagalkan aksi penipuan itu tentunya patut kita apresiasi ya karena tidak langsung percaya ya dan serta merta percaya terhadap bukti transfer palsu itu tetapi mengusutnya dulu dan juga mengecek begitu ya melalui aplikasi. Dan pasalnya kejadian semacam ini bisa terjadi loh pada siapa saja, kapan saja. Oleh karena itu para pelaku usaha dan agen perbankan perlu meningkatkan kewaspadaan ya sekali lagi kewaspadaan. Betul, tapi mungkin kita akan sama-sama melihat ya bagaimana sih sebenarnya untuk kita bisa mengenali ciri-ciri terkait dengan transfer palsu ya. Ini ada beberapa poin pemirsa ya mulai dari penggunaan font yang tidak jelas dan tidak seragam begitu ya. Kemudian ada tata letak tulisan yang tidak rapi, kemudian ada warna tulisan yang tipis dan berbeda begitu. Atau ukuran struk atau bukti transfer itu juga berbeda, itu adalah beberapa hal yang bisa kita amati. Jadi kalau misalnya Anda melihat struk atau bukti pembayarannya memiliki ciri-ciri tersebut maka Anda harus memeriksa lagi atau mengecek apakah benar di mutasi itu sudah masuk atau belum. Ya kalau sekilas memang tidak terlalu terlihat ya, tapi kalau kita cek secara detail ternyata ada loh ya ciri-ciri bukti transfer yang palsu. Dan itu patut kita waspadai, kita juga harus googling dulu, cari tahu apakah ini asli atau palsu. Dan juga ada beberapa cara nih yang bisa Anda lakukan dalam mewaspadai adanya modus penipuan pemalsuan bukti transfer. Kita tampilkan dalam info grafis berikut ini. Ini cara-cara yang bisa Anda tiru ya, ataupun Anda contoh untuk terus mengecek misalnya mutasi rekening, gunakan layanan notifikasi juga dari bank. Kan biasanya kita kalau ada bukti transfer ada notifikasi kan, itu paling mudah deh. Ada nggak nih notifikasinya jangan sampai tidak ada dan kemudian pelaku penipuan ini mengatakan bahwa sudah kok sudah saya transfer dan kita mudah percaya seperti itu bahaya sekali ya. Ya dan untuk notifikasi ini bisa berupa SMS biasanya atau juga notifikasi dari mobile banking yang biasanya kita gunakan begitu ya. Nah ada juga ini kita bisa menerapkan kode-kode khusus dan juga lebih teliti lagi dan tetap tenang. Nah pokoknya sekali lagi pemirsa ketika Anda menemukan kejanggalan-kejanggalan ada font yang tidak sama, ada tulisan yang tebal tipis. Maka Anda harus pertama kali itu langsung cek mutasi rekening atau mengecek apakah ada notifikasi dari bank yang kemudian muncul di handphone atau di gawai Anda. Dan kita juga melihat pemirsa ini kan yang untung yang kemudian bisa cepat tanggap atau sigap begitu ya ini adalah agen dari Briling. Apa itu sebenarnya agen Briling? Nah jadi agen Briling ini merupakan perluasan dari layanan BRI di mana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online dengan konsep sharing fee. Wah jadi ekspansi agen Briling di sejumlah daerah ini tentunya bertujuan untuk bisa memberikan kemudahan ya bagi para nasabah bank BRI dalam bertransaksi terutama sesama pengguna BRI yang seringkali misalnya sulit memahami tahapan setor ataupun tarik nah dimudahkan ya dengan Briling ini. Salah satu agen Briling di kawasan Kebonjerug Jakarta Barat mengatakan sejak memutuskan menjadi agen Briling pada 2016 yang memperoleh komisi seribu hingga tiga ribu rupiah per transaksi bonus atau juga hadiah lainnya. Bukan cuma itu ia juga menyebut memiliki kepuasan tersendiri dapat membantu masyarakat untuk bertransaksi khususnya bagi para lansia. Dan dia juga menambahkan bahwa seluruh tahapan dan penggunaan sebagai agen Briling dijelaskan dengan sangat baik begitu ya. Tidak akan ragu membuka gerai kembali dan menjadi agen Briling di masa yang akan datang. Jadi semuanya sudah dimudahkan dan juga aman terjamin keamanannya begitu ya. Ya keamanan itu adalah salah satu kuncinya. Tapi bagaimana sebenarnya testimoninya kita simak pertanyaan salah satu agen Briling berikut ini. Nah kita juga melihat nih Naila dan pemirsa apa saja sih sebenarnya keuntungan menjadi agen Briling. Mungkin ada informasi visual yang bisa kita sampaikan ini apa ya keuntungan-keuntungannya. Nah ini dia ya. Ada mendapatkan fee di sana kemudian agen Briling ini tidak harus membeli alat-alat khusus begitu ya. Dan kemudian ini kalau mendapatkan fee setiap kali ada nasabah BRI yang menggunakan itu bisa langsung mendapatkan privilege itu. Kemudian ada fitur yang disediakan itu sudah lengkap. Dan kemudian bahkan ada sampai memperoleh asuransi di mana yang memproteksi agen Briling dari kecelakaan atau kebakaran tempat usaha yang merangkap tempat tinggal. Wow jadi beragam keuntungan ya bisa diraih jadi agen Briling mulai dari dapat komisi serta bisa memperoleh asuransi seperti itu. Ya ini juga bisa mendapatkan tambahan gitu ya pudi-pundi cuan tambahan dari rumah itu juga bisa begitu ya. Tapi apa aja sih syaratnya buat jadi agen Briling susah gak sih Jason? Nah itu juga kita melihat ya apa-apa yang menjadi persyaratan ini yang pertama pastinya harus jadi WNI kemudian memiliki usaha minimal 2 tahun lamanya memiliki rekening simpanan berkartu di bank BRI kemudian memiliki surat keterangan usaha dan belum menjadi agen dari bank penyelenggara laku pandai. Itu adalah beberapa ya. Syaratnya gak susah-susah semua bisa menjadi agen Briling yang penting belum misalkan menjadi agen lainnya seperti itu ya. Betul ini diharapkan bisa kemudian mencegah dari kejadian di video tadi yang viral supaya tidak ada terjadi penipuan-penipuan seperti itu.